Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube apa kabar teman-teman Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tentunya sehat lahir juga sehat batin Baiklah teman-teman kali ini teman-teman siapkan kunyit Kita akan berbagi cara kami atau aku akan berbagi cara untuk mengobati penyakit ya teman-teman Siapkan kunyit secukupnya Skabies lebih dikena dengan kudis terjadi ketika kulit tergigit serangga jenis Sarkoptes Skabiei Serangga ini memiliki 8 kaki dan ukuran tubuh yang kecil Sehingga kita tidak dapat melihatnya langsung dengan mata telanjang Penyakit Skabies sangat menular melalui kontak fisik dari seseorang yang terkontaminasi Penyebarannya cepat terjadi pada anak-anak sekolah Taman bermain, panti jompo hingga pekarangan Siapkan kunyit ya teman-teman secukupnya Kemudian kunyit ini teman-teman haluskan terlebih dahulu Bisa dengan cara diparut atau di blender ya teman-teman Skabies ini terbagi menjadi dua jenis yaitu Skabies atau kudis biasa Dan Norwegian Skabies atau Skabies berkusta Pengidap Norwegian Skabies dinilai memiliki hingga 1000 tungau pada kulit Padahal pada Skabies yang jenis biasa Jumlah tungau yang hidup di kulit hanya mencapai 15-20 tungau Cuma ini ukurannya kecil jadi kita harus melihatnya menggunakan mikroskop Parut haluskan terlebih dahulu kunyitnya Oleh teman-teman Untuk kebutuhannya disesuaikan dengan seberapa banyak atau medium area yang ada penyakit Skabiesnya Kemudian teman-teman siapkan air perasan jeruk nipis atau lemon Tambahkan air perasan lemon 4 sendok atau 3 sendok Disesuaikan secukupnya sesuai dengan kunyit yang teman-teman haluskan Kemudian kalian aduk ya Anda aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata kemudian oleskan pada permukaan kulit yang ada penyakit Skabiesnya Lalu diamkan selama 30 menit Setelah itu bersihkan dengan air bersih Semoga bermanfaat Dan bisa mengatasi permasalahan penyakit Skabies Khususnya di masa sekarang yang sedang dilanda banyak sekali musibah banjir Terima kasih semoga bermanfaat informasi yang kami berikan Jika anda suka dengan video ini silahkan untuk like, share dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!